Hal aneh yang dapat meningkatkan daya tarik menurut Science Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada perilaku atau sifat tertentu yang ternyata dapat meningkatkan daya tarik antar individu Berikut beberapa contohnya Yang pertama, humor Sebuah studi yang dilakukan oleh University of Kansas mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai humor dan bisa membuat pasangannya maupun kebetannya tertawa dinilai lebih menarik daripada mereka yang tidak memiliki humor sama sekali Yang kedua, punya kesamaan yang mirip Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial Mengatakan bahwa orang lebih cenderung merasa tertarik kepada orang lain yang memiliki kebiasaan ataupun kesamaan yang mirip dengannya Contohnya, seperti punya makanan favorit yang sama Punya warna favorit yang sama Punya hobi yang sama dan masih banyak lagi Yang ketiga, sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Kepribadian dan Perbedaan Individu Mengatakan bahwa pria yang memiliki brewok dinilai lebih menarik daripada mereka yang tidak memiliki brewok alias licin Yang keempat, setengah nakal, setengah baik Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Evolusi dan Perlaku Manusia Mengatakan bahwa wanita lebih tertarik pada pria yang tidak dapat diprediksi Dalam artian, wanita lebih cenderung tertarik dengan pria yang setengah good boy dan setengah bad boy Jadi gak monoton dan juga balance Gak heran mengapa terkadang bad boy bisa begitu memikat Kelima, seseorang yang susah didapatkan Menurut Science, orang cenderung menginginkan hal-hal yang langka atau sulit didapat Pada kenyataannya, terkadang orang memang lebih tertarik kepada seseorang cewek Ataupun cowok yang sulit didapatkan Dan yang keenam, keunikan dan keistimewaan Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Buletin Psikologi Kepribadian dan Sosial Orang lebih banyak tertarik kepada orang lain yang menampilkan sifat unik Atau keanehan yang membedakan mereka dari orang lain So ya, penting untuk dicatat bahwa ketertarikan adalah fenomena yang kompleks dan juga beragam Dan apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain Selain itu, studi ini hanyalah contoh kecil dari sejumlah besar penelitian yang telah dilakukan pada topik daya tarik Jadi, harus ditafsirkan dengan hati-hati ya Apa yang dianggap aneh dapat bervariasi tergantung pada budaya dan juga perspektif individu Ketemu lagi di video selanjutnya Bye